Ya ampun, aku bingung cara makannya gimana. Aku belum pernah menyatap makanan kayak gini. Berat banget, kalau jatuh. Kalau jatuh gimana, Pak? Kemana kita? Bawah sekarang ya. Iya. Ayo, Pak. Kita jalan, Pak. Sekarang getah pinus seberat 15 kg ini harus dibawa pulang ke rumah. Butuh keseimbangan ekstra. Plus tenaga ekstra. Beratnya. Kuat, 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 sumpah. Tengan kerem. Jalan yang burung kayak gini harus terangkat beginian. Berat banget. Ini ember penuh dua-duanya. Ditambah tangan kiri pakai ini. Tangan lengket. Dih tadi udah capek. Tapi harus. Berus. Mau sama bapak. Getah ini harus dikumpulkan dulu. Setelah terkumpul lebih dari 40 kg, baru bisa dijual ke pengepul. Satu kilogramnya dihargai Rp. 1.300. Pak. Tolong, Pak. Tungguin, Pak. Ah, kayaknya gue harus gini tangan. Ya ampun. Berat banget. Mana jalannya menurun. Jadi mesti hati-hati agar gak jatuh. Aku bener-bener malu sama Pak Amar. Baru kerja kayak gini aja, aku udah banyak mengeluh. Akhirnya sampai juga ke rumah bapak. Kita pilihnya ada sedikit yang tercecer di jalan. Bapak-bapak. Pak Amar tinggal di desa Watas Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah bapak terbuat dari bedek. Ukurannya cuma 3x3 meter saja. Di dalamnya hanya ada satu kamar yang berdekatan dengan dapur. Gak ada peralatan elektronik. Di rumah ini, bapak tinggal bersama istrinya, Ibu Ido. Usia Ibu Ido 60 tahun lebih. Dia yang merawat bapak. Setiap hari dia nyapin makanan buat bapak. Ya ampun, hari ini makanan bapak dan ibu gak lebih baik dari kemarin. Hari ini, ibu mau masak nasi aking. Nasi basi yang sudah dikeringkan hasil pemberian tetangga. Nasi aking goreng ini makannya pakai garam. Ya ampun, aku bingung cara makannya gimana. Aku belum pernah menyantap makanan kayak gini. Enak. Gue gak habis mikir gimana kalau misalnya nyokap gue ada di posisi ibu yang serba kekurangan makan yang seperti ini. Rasanya sedih banget. Apalagi ngeliat ibu kayak gini. Setiap hari, kadang ibu gak makan. Ya ibu ya. Ibu sama ibu ya. Gue gak tega ngeliat ibu kayak gini. Ibu nangis. Aku jadi malu sama mereka. Selama ini, aku sering merasa kekurangan dan gak pernah bersyukur. Ternyata di sini, ada orang lain yang lebih menderita dibanding aku. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan lebih menghargai segala sesuatu dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton!